Kementerian Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi menggelar kegiatan press conference mengenai kinerja APPN sementara 1 tahun 2023 terkait perekonomian nasional dan regional saat ini. Bertumpah di Simpang Tugu Juang, Sengeti, Kecamatan Sekernan, penjabat Bupati Moro Jambi bersama dengan Forkopimda membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, B.J. Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah didampingi Kapolres Moro Jambi, AKBP Muharman Arda dan Dem Jambi, Letkol Armet, Eko Pristiono, Kadis Kominfo, M. Faisal, Kadis Alha serta sejumlah kepala OBD dan hadir juga puluhan siswa SD dari sekolah sekitar lokasi serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, ada ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat. Hal ini untuk menyambut ulang tahun RI ke-78 tahun 2023. Tentunya diminta kepada masyarakat, terlebih lagi para ASN di Moro Jambi untuk memasang bendera di rumah. Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada pahlawan yang telah mendahului kita. Pertanyaan Kabupaten Moro Jambi untuk merayakan peluang kemerlukaan, maka kita memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Kami pemerintah Kabupaten Moro Jambi membagikan bendera kepada masyarakat yang melintas untuk bisa menyebabkan hati dan bergerak hati tetangganya dan warganya yang belum memasang bendera merah putih di masyarakat. Berapa bendera yang kita kelihatkan hari ini? Hari ini ada 3.000. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan